Halo Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Kabar kali ini datang dari Kaunate Makan, pemain asal Mali yang kini sudah bergabung latihan bersama Sriwijaya FC. Kedatangan Kaunate Makan disambut dengan antusiasme para fans dan supporter Sriwijaya FC. Mereka mengeluhkan pemain yang pernah memperkuat versi Bandung ini dan diharapkan bisa mengangkat performa Sriwijaya FC untuk musim 2018. Sementara itu, Kaunate Makan mengaku sangat surprise dan terkejut dengan sambutan para fans dan supporter Sriwijaya FC. Dengan dukungan ini, dia siap memberikan yang terbaik dan membawa Sriwijaya FC kembali merebut juara Liga 1 Indonesia di musim 2018 nanti. Dia mengaku Sriwijaya FC memiliki segalanya untuk merebut gelar, terutama dukungan supporter, perhatian manajemen, dan ambisi dari klub itu sendiri untuk merebut juara. Seperti diketahui, Kaunate Makan sempat mengalami cedera parah ketika memperkuat di tim Malaysia. Dia kemudian menjalani operasi untuk penyembuhan di bagian ACL dan 6 bulan kemudian sebenarnya dia sudah siap bertanding dan kembali memperkuat di tim. Namun, tim Malaysia itu sendiri kemudian memilih untuk menjadi tim B atau tim Pelapis Terengganu. Maka itu, Kaunate Makan kemudian memilih Sriwijaya FC untuk mencari tantangan baru. Asisten pelatih Rasiman menyatakan bahwasannya Kaunate Makan siap tempur untuk musim 2018 ini. Nah, ini sudah bulan Desember. Sudah 6 bulan sebenarnya dia boleh bermain. Tapi itu kita tunda untuk memberikan waktu yang lebih banyak jangan sampai cederanya terulang kembali. Jadi secara logika saya lihat tadi kualitas muscle-nya apa semua, semua sudah baik. Nah, untuk tes bukan hanya Konate, saya rasa seperti sudah saya jelaskan kemarin semua pemain yang datang ke FC baik lokal maupun pemain import semuanya akan kita tes baik dari ortopedic tes maupun laboratorium tes untuk menghindari apakah ada faktor cedera, apakah ada faktor... terima kasih telah menonton!